Mendorong dana insentif daerah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan atau DID KGPP di Indonesia. Kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi pekerjaan besar untuk diwujudkan. Dalam 13 tahun terakhir, Indeks Kesenjangan Gender Indonesia rata-rata hanya tumbuh kurang dari 1% dan menempatkan Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tidak disertai dengan penurunan kesenjangan gender. Artinya, kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia masih tinggi. Kondisi ini diperkuat dengan data di tahun 2019 yang menunjukkan 19 provinsi atau 56% dari provinsi yang ada memiliki Indeks Pembangunan Gender atau IPG di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, pada Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, ada 29 provinsi sebesar 85% yang memiliki skor di bawah rata-rata nasional yang artinya hanya 5 provinsi yang berada di atas nilai rata-rata nasional. Atas kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menggagas pentingnya skema insentif fiskal bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk pembangunan yang lebih adil, setara, dan merata. Skema insentif ini dinamakan Dana Insentif Daerah Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disingkat DID KGPP. Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan dari gagasan ini adalah pertama, mendorong terjadinya peningkatan IPG dan IDG melalui kompetisi antar daerah dengan tersedianya DID KGPP. Kedua, ditambahkannya isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam skema DID yang nantinya akan memperkuat pencapaian target pembangunan gender nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Ketiga, DID ini melengkapi penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya atau APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Penghargaan tahunan ini diberikan kepada daerah yang melaksanakan strategi pengarus utamaan gender dan melakukan praktik baik dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender atau PPRG. Untuk itu, tersedianya DID KGPP merupakan agenda penting yang perlu diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian PPPA dan Kemenkau. Selanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan ada dua indikator yang bisa dipakai untuk melakukan penilaian dalam skema DID KGPP, yakni mengukur perubahan IPG dan IDG di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota. Hanya daerah yang memiliki peningkatan IPG dan IDG per tahun sebelumnya yang berhak mendapatkan DID KGPP. Koalisi Masyarakat Sipil juga melakukan simulasi atas penggunaan dua indikator tersebut dalam penghitungan DID KGPP dengan total alokasi anggaran sebesar 500 miliar rupiah per tahun. Hasilnya, di tingkat provinsi, sebanyak 17 provinsi sebesar 50 persen akan menerima DID KGPP dengan rata-rata alokasi per provinsi sebesar 512 juta rupiah. Sementara di tingkat kabupaten, akan ada 177 kabupaten sebesar 42,7 persen yang menerima DID KGPP dengan rata-rata alokasi per kabupaten sebesar 530 juta rupiah. Dan di tingkat kota sebanyak 80 kota sebesar 86 persen akan menerima DID KGPP dengan rata-rata alokasi per kota sebesar 592 juta rupiah. DID KGPP yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penguatan pengarus utama gender atau PUG sesuai dengan 5 arahan presiden yang mencakup 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan 2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak 3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Penurunan pekerja anak 5. Pencegahan perkawinan anak termasuk kegiatan untuk memperkuat akses perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. DID KGPP akan memberikan beberapa manfaat bagi pembangunan yang adil dan merata yakni, pertama, memotivasi Pemda untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Kedua, mengakselerasi pelaksanaan pengarus utamaan gender atau PUG dan perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG Ketiga, mendukung pencapaian indikator KGPP di RPJMN dan Renstra Kemen PPPA 2020-2024 tanpa membebani pagu belanja kementerian PPPA karena sumber dananya dari belanja transfer ke daerah Keempat, DID KGPP ini diharapkan menjadi salah satu solusi minimnya anggaran yang dikelola oleh Dinas PPPA, Provinsi, Kabupaten, Kota, di seluruh Indonesia Tersedianya alokasi DID KGPP akan memperkuat agenda pengurangan kesenjangan gender dalam pembangunan di Indonesia Perempuan setara, pembangunan berdaya, masyarakat sejahtera Mari wujudkan kesetaraan anggaran bagi perempuan Indonesia